Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Locker Programmer, tempat di mana kamu akan belajar dunia IT lebih jauh lagi. Kembali lagi bersama aku, Diana Sofia, dan kali ini tentu saja di segmen Pait, Pengen Tau IT. Nah, di pembahasan kali ini kita juga bakalan ngebahas hal-hal yang menarik nih. Untuk di video kali ini, kita akan membahas 5 teks editor yang harus kamu ketahui sebelum jadi programmer. Kira-kira apa aja, kita bakal langsung ke informasi yang pertama. Yang pertama ada Visual Studio Code. Visual Studio Code bisa dibilang aplikasi teks editor yang usianya paling muda di antara teks editor lainnya. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015, Visual Studio Code sudah mampu membangun komunitas pengguna yang luar biasa solid lho. Aplikasi ini bisa berjalan atas sistem Windows, Mac OS, dan juga Linux. Selain itu, bersifat open source sehingga sangat fleksibel digunakan oleh pelajar maupun mahasiswa. Visual Studio Code pertama kali diumumkan pada 29 April 2015 oleh Microsoft pada Book Conference. Nah, Visual Studio Code sendiri dirilis di bawah lisensi MIT dan tersedia di GitHub. Yang kedua ada Bluefish. Bluefish terkenal sebagai aplikasi editor teks multi-platform yang stabil dan ringan ketika dijalankan. Meski kalah dari jisi pamor, namun Bluefish memiliki beberapa keunggulan yang mungkin dilupakan oleh para developer lho. Seperti ringan. Editor ini tuh ukurannya cuma 4,4 MB. Lalu ada beberapa fitur yang mumpuni. Fitur di dalam Bluefish yang paling dicari dan disukai adalah auto-complete syntax. Dukungan. Nah, Bluefish mempunyai keunggulan untuk pemakai yang fokus dalam pemrograman web. Fitur untuk HTML5 hingga CSS telah terselip dengan baik. Cross-platform, Bluefish juga berjalan baik di Windows, Linux, dan juga MacOS. Bluefish juga dapat merupakan sebuah objek open source di mana kita dapat berkontribusi untuk menyempurnakan aplikasi editor ini. Yang ketiga ada Brackets. Brackets adalah teks editor terbaik diperuntukkan bagi para pengembang website ataupun web developer. Selain sudah mendukung banyak sistem operasi, Brackets juga memiliki keunggulan dari segi tampilan yang modern, bersih, dan juga nyaman dipandang mata. Anda bisa mengaplikasikan fitur live preview dan dapat tampilan langsung dari CSS ataupun HTML yang sering dikerjakan. Caranya cukup diakses menggunakan browser default dari komputer kamu. Yang keempat yaitu Intype. Jika dibandingkan teks editor lain, Intype termasuk software yang relatif kurang berkembang. Update terakhir dari aplikasi ini tercatat pada bulan Desember tahun 2009. Dan hingga sekarang belum ada perkembangan lagi nih. Meski begitu, Intype termasuk dalam teks editor yang memiliki kecepatan loading ringan, sehingga sangat nyaman untuk digunakan. Namun, hingga sampai sekarang software ini masih tersedia versi alpha. Yang terakhir ada Genie. Genie adalah pesaing utama dari Notepad++. Namun, khusus untuk sistem operasi Linux, beberapa fitur unggulan dari Genie yang bisa digunakan adalah kode folding, sintaks highlighting, kode navigation, auto competition programming, dan lain sebagainya. Ini juga sangat ringan dijalankan karena hanya membutuhkan library GTK plus runtime. Itu dia tadi teman-teman, gimana nih? Mengenai teks editor, kira-kira kamu udah tau belum? Dan yang ingin jadi programmer, kira-kira teks editor mana nih yang bakal kamu gunakan untuk berkembang selanjutnya? Nah, semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share videonya ke teman kamu supaya informasi ini diterima oleh lebih banyak orang. Karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian di video selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! sub indo by broth3rmax